hai oke lor posisi sekarang ada di sebelah timur pasar agrokampak kita mau mencari yang namanya danyangan bahmojo yang infonya ada di sekitaran sini dekat sungai yang katanya dekat sungai ya sungainya situ kemana ya pojokan pojokan oke kita coba tanya sama orang arit apa sangat ya nyoba tanya sama bapaknya tuh deh tangklat ganyangan bahmojo pun di toh ori ori pas lurus nih grumbul nih kok ngomong karan bahmojo ngomong karan bahmojo pas nih kongge logis rapat pulau niku pokoknya ketaknya 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 woi pojoknya niku ceritanya terus menimba waktu kulalit memang ngomong tukguan ini tuh pasnya kata ratan wow nanti kejadian kayak ngomong kayak bula-bula api meromong ngomong kongtabian iya iya ceritanya wangker sangat niku iya dianggara ini kalau biasanya kalau liwat dua lalu kata rata kayak bula api ngomong enteng segitarang itu sesakit sepukannya api jagung-jagung ini ngomong kongtabian makdup makanya kuburan ini anteng lurus nggak dup ini telas terjagung itu kalau tegalan ngumpruk sengong sengong ini setelah ini kuburan ganyangan dari yang anteng sumeram g asal-usul ini orang-orang ini sepempatnya kalau saya ngomor 100 tahun yang lalu saya kan 60 tahun lalu, saya kan 60 tahun yang lalu jadi cerita yang jelas, jadi ini kan pendatang-pendatang, jadi pendatang-pendatangnya sih jenengan ke Rikimawan, ya? jenengan kan asal ceritanya yang sepahri menurut saya ceritanya saya suruh, ceritanya ada yang ada yang ada yang ada karena sifatnya itu עür nyenyanyan semogaNow ya nyenyanyanya2 pendekar, 100 tahun, beruntung dengan biasa tidak apa yang mana wujud, beruntung pada waktu kerajaan meskipun ada yang beruntung dari gimana dengar sebelumnya dong measurements oke tempatnya ada di timur swanah kita halaman juga sangat di ngaret oke kita sudah hampir sampai ke lokasi danyangan Mbah Mojo itu masih belum diketahui asal-usulnya tadi sempat tanya sama bapaknya yang juga warga sini masih belum jelas asal-usulnya cuma disitu memang ada seperti mahkamah atau pertilasan posisi di timur pasar agro kampak tapi kalau dengar ceritanya di seputaran danyangan Mbah Mojo ini terkenal angker dan ganas apa itu gaegapnya oke tadi ikatannya bambu-bambu ke arah kiri oke kita ke kiri oke 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 ini bambu-bambu ori ini orinya ini mungkin ini ada ini tumpuan batu ada satu ini lagi ada dua ini ini mungkin benar itu atau bukan ya oke kita cari oke oke emang oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gunung gadung disana juga ada apa itu makam atau petilasan di puncaknya itu yang jelas dayangnya di seputar ansil apa yang tadi batu-batu ditumpuk tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada batu-batu ditumpuk selamat menikmati selamat menikmati ada yang menikmati ada yang menikmati di seputar ansil ini dilihat dari kejauhan batu-batu-batu batu-batu-batu yang ditumpuk pernah menikmati pernah dengar pernah dengar juga cerita ada 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 nisan ada nisan satu dari batu oke 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 itu lor ternyata selamat menikmati yang yang dikenal dengan danyang bahmojo ini ini entah makam atau petilasan tapi yang jelas dari keterangan bapak tadi sudah ada di sini sejak dulu ada cerita juga disini dulu makam-makam tua atau makam-makam orang dahulu posisi di dekat sungai lor sungai kampak padahal dulu sering mancing di sana timurnya tempat ini sana oke ini suasana di seputaran danyang bahmojo kalau kalau dilihat tempatnya ya kayaknya ya pernah dibersihkan terlihat 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 agak terlihat 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 bersih mungkin ada orang nyadran atau datang kesini yang mempersihkan mempersihkan itu bangunan baru ini yang kotak ini oke lor ini pengampakan dari danyang bahmojo itu kayunya itu yang menarik kayaknya kayunya itu kayu yang sudah lama itu kayaknya dari dulu itu kayunya nah itu bentuknya sampai seperti itu oke oke coba lihat di sekitaran yang beritanya disini dulu banyak makam ya ada yang berita seperti itu tapi sudah tidak kelihatan kayaknya sudah tertimbun tidak ada tandanya oke kalau dengar apa itu dengar ceritanya ceritanya beberapa waktu yang lalu disini itu tempatnya tempat yang angker dan jahil naka istilahnya itu mistis-mistis yang atau apa ya cincin cincin atau apa itulah namanya itu dapat cerita jahil jahat tapi menurut saya enggak disini enak tempatnya oke itu seperti itu mungkin para penonton yang bisa melihat dimensi lain monggo ada apa disini oke saya video seputar disini oke dipenuhi tanaman sengwan sama rambanan residih oke lor sekian dulu eh petualangan di dan yang bah mojo ini ada yang bilang daerah sini namanya sawah nonggo itu masuk daerah mana masuk eh sen eh kok sen masuk benda aku atau masuk mana sukian saya juga kurang tahu oke lor kita lanjut ada satu lagi katanya ada satu lagi tempat yang cukup angker yang pelotaknya ada di sebelah utara bah mojo dan yang bah mojo tempat teruk hati tempat